Halo ya Zoners, balik lagi sama gue, Sari. Gimana kabar kalian semua? Udah ngukulin duit belum? Ada info terbaru nih yang mau kita review hari ini. Hari ini Zon dipinjamkan lebih tepatnya sebuah smartphone terbaru dari bukan dari Xiaomi sih, karena merk ini udah pisah, resmi pisah dari Xiaomi. Kita punya Poco M3. Nah, dari kemasannya kita tahu ya, ini sangat berbeda dengan Poco-Poco sebelumnya, karena Poco yang sebelumnya tuh biasanya dominan dengan hitam, sekarang kuning. Nah, kita tahu dong mirip dengan siapa kemasan kuning seperti ini, itu identik dengan kompetitornya Xiaomi sebenarnya ya. Nah, aku nggak mau nyebutin merek, yang jelas kemasannya ini kuning. Jadi, kalian tebak ke diri aja siapa sebenarnya yang mau di-kill oleh si Poco ini. Selain warnanya kuning, Poco M3 menyebut dirinya sebagai entry-level killer, ya kan? Harganya kita udah tahu semuanya. Ada di kisaran 1,7 sampai 2 juta. Nah, selain warnanya kuning, Poco M3 menyematkan tulisannya di sini 6.000 mAh sebagai identitas mereka, kalau baterai yang mereka lusung itu sangat besar, lebih besar ketimbang entry-level lainnya. Nah, kalau kemarin Yuzon kedapatan smartphone yang kemasannya tipis, karena nggak ada charger-nya, nah, ini Poco masih kebel, karena dia sepertinya masih ada kepala charger di dalamnya, dan beberapa kelengkapan lainnya. Nah, di samping kiri, ada tulisan Poco M3, di bawahnya ada tulisan with easy access to the Google Apps you use the most. Ini kiri has Xiaomi, biasanya Xiaomi sama Redmi juga ada tulisan ininya. Ini menunjukkan kalau Poco masih di bawah bayang-bayang Xiaomi, ya? Walaupun sebenarnya udah resmi kita. Nah, di belakangnya, dia menegaskan kalau dia tuh dibuat di Indonesia. Kenapa ditegaskan? Karena selain di sini, ada juga di sini, di depannya. Jadi, dia nggak mau kehilangan jati diri kalau mereka itu sebenarnya produk yang dibuat di Indonesia. Nah, di bagian belakangnya juga ada beberapa keterangan spesifikasi yang ada di dalam Poco M3. Selain kamera 48MP, ini maksudnya AI triple camera. Di sini juga ditegaskan ada standing night mode, berarti mereka mengandalkan night mode di dalamnya. Ada baterai 6000 mAh yang tadi disebutkan. 18W fast charge ya. dan 6,53 inci full HD plus layarnya. Dot-drop display, kayaknya di tengahnya tuh ada kamera selfie di tengah layarnya. Dan prosesornya adalah Qualcomm Snapdragon 662. Gizon kedapatan yang full blue ini kayaknya warna biru dengan RAM 6GB dan RAM 128GB. Kita lihat dalamannya gimana. Di dalam kemasannya, kita lihat semua serba kuning ya. Di serba kuning, dengan tulisan Poco warna hitam. Ketara banget deh. Mau menghantam siapa sih Poco? Yang paling menarik ini adalah ada kartu ucapan dari Country Director Xiaomi Indonesia. Nah, sebenarnya setiap seri Xiaomi terbaru itu pasti selalu ada kartu ucapan dari si Bapak Alvin Zaini. Tapi, karena Poco resmi Pisa dari Xiaomi, sebenarnya entah mengapa kartu ucapan ini masih ada. Tapi, keren sih kok. Kok Alvin? Kok Alvin di sini bilang visi Poco adalah menyempurnakan terobosan inokasi tanpa batas. Bla 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 Poco melambangkan generasi muda kreatif. Ini artinya Poco M3 untuk kamu yang anak-anak muda yang kreatif. Yang ingin mendobrak kemapanan. Mereka yang selalu ingin mencoba hal baru meski beresiko. Kamu siap bersama Poco mengukir tijakmu? Mirip-mirip lagu Peter Pan ya. Kalau lagu Peter Pan menghapus tijakmu. Yang ini mengukir tijakmu. Udah gue bilang tadi, kalau misalnya kemasan ini kan tebal ya. Ada, masih ada kepala charger yang disertakan di sini, dan casing silikonnya masih disertakan di sini. jadi secara lengkapnya yang ada di dalam kemasan ini adalah selain satu unit. smartphone Poco M3 ada juga buku panduan berserta kartu garanti-nya, kepala charger, kabung USB, type C, type C, casing silikon, dan yang tadi kartu ucapan dari koal-antri. Panjangnya Poco M3 itu sekitar 162,3 x 77,3 x 9,6 mm. Artinya masih agak tebal ya. Masih sama sih kayak entry level lainnya. Beratnya juga 198 gram. Masih agak berat lah. Tapi masih enak kalau misalnya digenggam. Nah ini dia bentuk dari Poco M3. Warnanya biru dengan rumah kamera berwarna hitam dan lebih besar rumahnya ya. Jadi kalau misalnya dilihat-lihat mirip kayak Among Us ya. Karakternya Among Us. Tapi di sini mengingatkan kita akan layar smartphone yang jadul-jadul Jadi ini layarnya gede, di bawahnya ada keypad-nya gitu. Tapi ini merupakan smartphone entry level dengan desain yang paling unik di tahun ini. Bisa dibilang kayak gitu ya. Karena selain rumahnya gede, rumah kameranya gede. Nah walaupun ini plastik, tapi dibuat desainnya kayak leather gitu, kulit. Jadi nggak mengesankan entry level banget. Makanya dia bilangnya entry level killer. Nah ketika peluncuran Poco M3 itu juga. Si Poco Alvin tuh bilang. Kalau misalnya mereka ingin menetapkan standar baru di smartphone entry level. Jadi nggak cuman yang plastik, nggak cuman yang baterainya segitu-segitu aja gitu. Tapi dia pengen meningkat, ninggiin lagi standarnya si entry level. Di belakangnya kameranya ada tiga ya. Kayaknya ada kamera utama dengan lensa wide-angle tele sama macro mungkin ya. Nanti kita lihat hasilnya kayak gimana untuk kameranya. Nah terus di sebelah sebelahnya itu ada lampu LED, flash LED. Speaker untuk keluar suaranya di sini. Tuh tiga lubang. Ada masih ada lubang untuk earphone. Jadi bisa di sini masukin. Ini kayaknya di bagian atas ya lubang earphone nya. Nah di sini untuk speaker nya gue ada di bawah. Jadi speaker nya tuh di atas sama di atas sama di bawah sini. Ada port 2 charger juga. USB type C. Dan ini sim card nya dimana ya? Oh di sini nih. Sebentar kiri sim card nya. Nah ini ada tombol motivasi, on off sama tombol volume. Di tombol on off ini juga ternyata bisa berfungsi sebagai sensor fingerprint. Jadi kalau misalnya buka kunci layar bisa langsung sentuh ini. Atau begini. Di tombol yang dipakai. Oke. Oke kita lihat dalamnya. Kita lihat. Poco nya menyala. Dia disambut dengan Poco dan My UI. Berapa nih? Mungkin My UI 12 kali mereka pakenya. Agar lama sih booting nya ya. Nah My UI 12 kan mereka pake. Indonesia. Oke. Oke. Pengatur lokasi. Nah kita lihat. Kita lihat disini tuh. Kelihatan ya. Dot drop nya. Bentuk rumah kamera selfie. Pengaturannya akan selesai. Proses membuat aplikasinya agak lama ya. Udah gue hitung tadi udah. 40 detik lebih. Belum. Kelar-kelar nih. Masih ongoing sekarang. A few moments later. A few moments later. Nih. Mau buat aplikasinya gak lama banget. Tadi gue itu udah hampir 1 menit lebih. Baru kelar. Nah. Tampilannya sama kan. Dengan. Smartphone Xiaomi lainnya. Untuk kameranya. M3. Ini. Kayaknya. Downgrade ya. Dari M2. Karena dulu waktu Poco M2. Ada quad camera. Tidak sempat kamera. Tapi sekarang cuma tinggal. Poco M3. Menggunakan prosesor Snapdragon 662. Yang memiliki performa sama dengan Helio G80. Yang pernah digunakan di Poco M2. Namun untuk urusan optimalisasi kamera. Prosesor Qualcomm. Lebih bisa diandalkan. Snapdragon 662. Ditambah baterai 6000 mAh. Merupakan dua hal jaminan. Yang bisa membuat baterai tahan lama. Soalnya 662 itu mendukung performa. Dengan konsumsi daya yang rendah. Jadi masa pakai baterai. Dijamin bakal lebih tahan lama. Kalau kita lihat. Di menu baterai. Itu ada dua. Cara untuk optimalisasi Poco M3. Ada penghemat baterai. Dan penghemat baterai Ultra. Nah. Dengan. Sisa baterai 46%. Itu bisa mencapai 23 jam 55 menit. Kalau mengaktifkan penghemat baterai. Bisa 36 jam 48 menit. Daya tahannya. Sedangkan untuk penghemat baterai Ultra. Daya tahannya bisa 220 jam 48 menit. Banyak yang bilang. Sayang sih. Gak ada NFC. Duh. Memangnya kalau ada NFC. Sering pakai. Untuk kameranya ternyata gue salah. Poco M3 itu gak punya Ultra Wide. Tapi ada kamera 48MP portrait. Lensa makro dan depth sensor yang masing-masing. Cuma 20MP juga ada. Tidak. Kebanyakan smartphone entry level. Cuma punya kamera 13MP. Nah. Walau gak punya Ultra Wide. 48MP nya masih bisa dibilang. Mampu menghasilkan foto dengan kualitas yang bagus. Apalagi foto portrait. Saat menggunakan lensa makro dan depth sensor. Hasilnya ya biasa aja sih. Sama dengan kamera selfie juga. Hasilnya juga biasa lah. Saat dicoba. Kamera 48MP nya sih oke. Tapi pas pakai makro. Gak banget ya. Saat disentuh tengahnya. Untuk. Memfokuskan kamera. Gak fokus-fokus. Selain foto. Kamera Poco M3 juga mendukung pembuatan video timelapse. Tanpa membutuhkan perangkat. Atau aplikasi khusus. Semua bisa diakses dari aplikasi kameranya. Ada juga fitur Movie Frame. Membuat video yang diambil. Ya mirip-mirip cinematic gitu lah. Video yang direkam bisa pakai resolusi 720p atau 1080p. Tapi kecepatannya cuma 30fps. Bisa zoom in juga sih. Walau cuma 6 kali. Sistem operasinya sudah mengusung MyUI 12 tapi masih berbasis Android 10. Eh tenang, MyUI ini sangat mudah digunakan untuk kalian para pemula pengguna smartphone. Layar Poco M3 ukurannya memang cukup besar. 6,53 inci. Resolusinya 1080 sih maksimal. Tampilannya juga cukup kontras. Bisa diandalkan untuk nonton YouTube atau Netflix. Main game juga bisa dioptimalkan untuk game dengan resolusi 720p dan kualitas grafiknya agak rendah sih. Nah, fitur dual stereo speakers ini bisa dibilang fitur dari kelas flagship. Yang akan memanjakan pengguna smartphone kelas entry level. Kehadirannya melengkapi janji Poco M3 bahwa perangkat ini akan nyaman digunakan untuk musik dengan lebih lantang. Jangan lupa ada slot 3,5mm jack headphone yang masih dipertahankan bersama sensor IR Blaster. Untuk Sandy keamanannya Poco M3, ada pakai kata Sandy, ada buka kunci pakai fingerprint, ada juga dengan 3D face recognition. Tapi disarankan untuk pakai sidik jari aja kali ya. Karena untuk yang 2D face recognition ini agak sulit untuk digunakan. Jadi sampai sini pahamkan kenapa Poco M3 disebut sebagai entry level killer. Baterai 6000 mAh, Snapdragon 662, triple camera yang salah satunya 48MP resolusinya. Desain yang mirip kulit dan gak malu-maluin. Juga desain belakang yang paling unik yang ada di awal tahun ini. Jangan lupa memori dan storage nya juga luas. Dan yang penting masih ada kepala charger, masih ada casing silikon, masih ada portable earphone kabel. Dan walaupun masih bisa juga sih pakai bluetooth earphone. Semua ini gak lebih dari 2 juta rupiah loh. Emang gak ada NFC. Tapi buat apa NFC kalau misalnya cuman buat cek saldo e-money aja. Oke segitu dulu review dari uzone tentang Poco M3. Sampai ketemu lagi di review produk berikutnya. Jangan lupa join komunitas Youtubenya Uzone. Tapi sebelumnya di subscribe dulu. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, sering-sering cuci tangan, jaga kesehatan. Sehat selalu, that's it. Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa!